Intro Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Henry dari Kemenkominfo Pak Henry jadi sebenarnya dari Kemenkominfo sendiri itu punya semacam langkah antisipatif enggak sih selama ini untuk bisa mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran berbasis ITE Ya Kementerian Kominfo itu memiliki perangkat namanya PPNS itu mereka teman-teman yang dilatih memiliki sertifikasi khusus memahami undang-undang ITE Ataupun juga undang-undang yang terkait ya nah mereka inilah yang kadang-kadang diminta untuk menjadi saksi ahli menjadi ahli di bidang ITE nya maupun juga di bidang forensik digital forensik dan lain-lain Nah kami itu ya disitu-ditu termasuk saya juga itulah kemudian yang harus mengkaji Satu diikut di dalam tim yang namanya tim rancangan apa revisi tadi yang kedua adalah tim untuk mempercepat membuat pedoman bersama-sama dengan kepolisian Republik Indonesia dengan kejaksaan dan dengan instansi-instansi lain yang terkait Karena apa? Karena tadi Pak Bobi juga mengatakan kalau pakai kita menunggu revisi, revisi itu lama Karena satu harus ada dimasukkan ke prolegnas, prolegnasnya aja belum ada daftarnya Itu prolegnas harus nanti antara pemerintah dan DPR ketemu Kedua nanti juga harus ada ampres dari presiden diberikan kepada kementerian mana yang harus mengurus Nah itu kan juga harus ada kajian akademisnya, ada masukan-masukan dari mana-mana kepada pemerintah Belum lagi nanti DPR, DPR juga tentu saja ada banyak fraksi kan Mereka juga memiliki pendapat yang berbeda-beda Nah biasanya kalau sudah kita sampaikan kepada DPR itu masing-masing fraksi akan memberikan pandangan yang namanya daftar isian masalah Kalau sudah jadi draftnya Nah itu butuh waktu yang cukup panjang Nah untuk sembari waktunya panjang seperti itu Kita supaya tidak masyarakat juga tidak menunggu-nunggu lama Kita bikin pedomannya, pedoman supaya pemahaman itu menjadi lebih jelas Terutama pedoman ini bukan peraturan hukum, bukan Bukan norma hukum, bukan Tidak berlaku untuk masyarakat Tapi pedoman ini misalnya Kalau dia dibuat oleh kepolisian Dengan bersama-sama kami Kemudian dibuat dalam peraturan kepolisian Itu berlaku untuk teman-teman polisi Berlaku untuk di kejaksaan, berlaku untuk teman-teman kejaksaan Di Kominfo berlaku untuk PPNS atau kalangan Kominfo begitu Jadi untuk ke dalam Tapi supaya tidak ada interpretasi yang berbeda-beda Di antara pemerintah sendiri Nah pedomannya itu berupa apa Pak? Supaya pedoman ini juga jadinya tidak karet juga begitu Atau ditafsirkan berbeda-beda Saya itu selalu berkata begini Semua itu pasti orang bisa nafsir berbeda-beda Ini baru ngomong aja udah ditafsirkan berbeda-beda Ya kan? Kitab suci juga ditafsir berbeda-beda Itu hal yang biasa Saya tidak mengatakan ini berarti sama dengan kitab suci Tidak Tapi manusia itu memang penafsir gitu ya Makanya ketika banyak tafsiran Kita buat tafsiran yang resmi Yang dibuat oleh pemerintah Untuk pemerintah sendiri Kepolisian bikin tafsiran yang bersama-sama pemerintah Untuk kepolisian sendiri Kejaksaan bersama-sama pemerintah Mengapain kopol hukam tadi Untuk kejaksaan sendiri Begitu Nah supaya apa? Supaya tadi mengurangi yang namanya subjektifitas di lapangan Karena memang seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi Banyak kasus itu memang seringkali memunculkan kontroversi Orang mengatakan loh kok yang disini kena Yang disini tidak kena Kan begitu kan Itu yang seringkali jadi masalah Undang-undang ya normanya sebenarnya udah diuji Tetapi di lapangan seringkali Tadi ada penafsiran-penafsiran Yang saya sendiri Saya ini sering menjadi saksi ahli di beberapa pengadilan Itu mereka juga kadang-kadang tidak percaya Padahal saya adalah salah satu pembuatnya Saya adalah ketua panjang ketika revisi Tapi mereka gak percaya Mereka lebih percaya pada interpretasinya sendiri Begitu loh Nah nanti kalau sudah dibuatkan Perdoman interpretasi oleh Kapolri Mosok polisi gak percaya sama Kapolrinya Kan gak mungkin gitu kan Kalau sudah dibuat perdomannya oleh Ketua Kejaksaan Agung Atau Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Ya Kejaksaan pasti akan nurut Kalau dibuat surat edaran Mahkamah Agung Hakimnya juga akan ngikutin Apa ini pedoman dari Mahkamah Agung Kalau gak mau ya pindah aja ke Pucuk Indonesia Baik Ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Ini belum diatur soal anonimitas di media sosial Apakah ini juga termasuk yang direncanakan oleh Kemenkominfo Untuk ditambahkan di Undang-Undang ITE nanti? Itu masukan Itu baru masukan dari masyarakat Karena ada yang mengatakan bahwa Ributnya media sosial Riuknya media sosial itu Bukan hanya karena jumlah penggunanya itu Ratusan juta Ini kan ratusan juta pengguna media sosial itu Nah Kalau satu hari aja orang nge-tweet dua kali Atau bikin status dua kali sehari Kalau penggunanya itu seratus juta Berarti kan sehari ada dua ratus juta tweet Yang kadang-kadang isinya adalah saling serang Saling hina Saling nyinyir Kan begitu Nah siapa yang paling sering melakukan hal-hal seperti itu Adalah mereka-mereka Yang akunnya anonim Akunnya tidak jelas Nah mungkin lalu ada usulan Kenapa ini tidak diatur Karena ini kalau akun gak jelas ini Sulit membedakan ini baser Dan ini masyarakat Bahkan banyak yang berterna akun Satu orang punya 10, 20 Apakah dibiarkan Di dalam ilmu sosiologi Itu kalau orang Tidak memiliki identitas Itu cenderung akan liar Makanya kenapa Orang sekolah-sekolah Kedinasan itu dikasih identitas yang jelas Supaya dia Sesuanya Malu kalau harus berperilaku yang macam-macam Apakah itu akabri Apakah itu kedinasan apapun Semuanya pasti pakai identitas yang jelas Tapi kalau coba Anda lihat Ketika ada demonstrasi Orang menutup diri Menutup mukanya Supaya gak ketahuan identitasnya Lalu perilakunya tidak jelas Nah di dunia media sosial itu Hampir sebagian besar Menutup identitas-identitas itu Makanya omongannya juga menjadi Seakan-akan dia bebas Karena gak ketahuan Nah kalau saya Akun saya Namanya jelas Henry Subiakto Saya pasti hati-hati Karena kalau saya ngomong Ngawur Wah ini ternyata Stafali Menteri Atau dosen ini Kok ngomongannya ngawur Kan begitu Tapi kalau ketika gak ada Gak ada Kejelasan-kejelasan Nah itu seringkali Lalu isinya adalah Hal-hal yang sangat anarkis Nah ini ada yang mengusulkan Supaya diatur Nah kita kaji nanti Kita kaji dari berbagai dimensi Tapi menurut Anda ini Arjen gak ditambahkan Atau selama ini cukup aja Pak Henry Karena kan ada Kalau di sosial media itu Ada blog Ada report Kayak gitu Dari Kemenkominfo sendiri Juga kan Semacam punya sistem Untuk bisa memfilter Apa ya User-user yang Mungkin berkata kasar Seperti itu Dan konten-konten Pornografi Dan sebagainya Begitu Apakah tidak cukup Seperti itu saja Mbak yang memfilter Yang mengevaluasi Akun-akun itu Bukan Kominfo Kominfo itu Di depan platform Hampir sama dengan Pengguna yang lain Kita bisa mengusulkan Kita bisa berkomunikasi Tapi tetap Platform itu Memiliki Standar komunitas Mereka sendiri Mereka punya aturan sendiri Bahkan Presiden Amerika Aja di blokir kok Di suspend kok Itu artinya apa Mereka punya Aturan-aturan sendiri Yang kita tidak bisa Mendikte juga Begitu ya Mereka juga Merupakan perusahaan global Tidak seperti itu Nah Bahkan kalau Kominfo itu Mau mengusulkan Ini ada akun Yang bermasalah Kita coba usulkan Itu mereka langsung Umumkan Bahwa pemerintah Mengusulkan Ada akun ini Untuk di suspend Itu belum Belum di suspend Sudah ribut duluan Gitu loh Tapi malah Malah agak efektif Itu kalau yang Melaporkan adalah Akun-akun lain Melaporkan Ini akun bermasalah Ini akun Apa ini Apa kata Penyebar Kebohongan Dan mereka juga Punya standar Nah seperti itu Jadi memang Aturan itu Lebih banyak Diterapkannya oleh Platform-platform Dan platform punya Aturan sendiri Kita Kita mencoba Untuk Bagaimana Suat platform-platform Itu Mengikuti aturan Main kita Makanya lalu Kita buatkan Turunan PP nya Kalau mereka Tidak menghormati Hukum di Indonesia Ya nanti bisa saja Kita Kita denda Atau Bahkan bisa kita Blokir Tapi siapa yang Tidak marah Kalau misalnya Facebook Diblokir Atau Disuspend Atau Youtube Disuspend Karena pemerintah Sebenarnya Tidak bisa Mutus Atau Mensuspend Akun Tapi Bisanya ada Keseluruhan Baik Tapi untuk Konten sendiri Apakah punya Owenang Dari Kemenkyo Minfo sendiri Pak Henry Punya Undang-undang ITE Pasal 40 Ayat 2B Dan 2A Itu Mewajibkan Pemerintah Untuk Mencegah Informasi Elektronik Yang melanggar Undang-undang Itu 2A 2B Pemerintah Punya Kemenangan Untuk memutus Akses Atau Blokir Itu yang Sekarang Mau Direvisi Mau Diminta Untuk Dilangkan Oleh Kalangan Aktifis Atau Diminimal Dievaluasi Bayangkan Ketika Negara Dalam Kondisi Yang Seperti Sekarang Dimana Orang Bisa Memproduksi Apa saja Termasuk Kabar Bohong Dan Lain-lain Termasuk Provokasi Terus Dan Cepat Sekali Apa Menyebarnya Mau bahkan Pengaruhnya Lalu Kita Akan Dibatasi Atau Tidak Boleh Lagi Untuk Memblokir Padahal Yang Diblokir Itu Itu Juga Bukan Akun Sekali Lagi Bukan Akun Karena Akun Harus Lewat Platform Itu Hanya Situs Karena Kalau Situs Bisa Langsung Jadi Kalau Ada Mbak Yulia Bikin Situs Situs Bisa Kita Langsung Blokir Karena Kita Berkomunikasinya Dengan Teman-teman Internet Service Provider Dan Situs Itu Bisa Diblokir Di Indonesia Tapi Kalau Ada Di Facebook Ada Di Instagram Nggak Bisa Nggak Bisa Di Youtube Nggak Bisa Kita Harus Minta Ke Youtube Youtube Nya Belum Tentu Mau Bahkan Kadang-kadang Mereka Nggak Mengikuti Keinginan Kita Malah Diumumkan Oleh Mereka Bahwa Pemerintah Indonesia Minta Ini Diblokir Nah Jadi Masalah Lagi Belum Artinya Ini Ada Jalan Panjang Yang Harus Dilalui Oleh Kementerian Kominfo Nantinya Terkait Dengan Revisi Ini Pak Hendry Memang Betul Memang Semuanya Jalan Panjang Makanya Untuk Mengurangi Salah Paham Atau Kesalahan Implementasi Kita Buatkan Aturan Atau Perdoman Itu Baik Kita Tunggu Bagaimana Perkembangannya Nanti Terima Kasih Pak Hendry Telah Bergabung Bersama Kami Pada Pagi Hari Ini Pemirsa Hendry Subiakto Staff Ahli Kementerian Komunikasi Dan Informatika